Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang cara install Ohmai ZSH di Ubuntu. Ohmai ZSH ini adalah sebuah framework untuk ZSH configuration. ZSH sendiri adalah salah satu jenis cell untuk sistem operasi Linux atau Unix. Nah, dengan install ZSH, ini terminalnya, cell-nya menjadi seperti ini. Ditampilkan informasi-informasi yang sangat membantu bagi developer. Makanya banyak developer yang menginstall Ohmai ZSH. Di sini terlihat status dari Git. ZSH ini mendukung atau memiliki banyak sekali plugin yang bisa membantu atau menampilkan informasi yang lebih baik di cell nanti. Di Ubuntu, cell yang default adalah memakai base. Nah, ini base di Ubuntu default-nya seperti ini. User, hostname, working directory, dan simbol standar user, bukan root. Kalau root ini berubah jadi hashtag. Nah, kalau sudah terinstall Ohmai ZSH dan installkan juga Ohmai ZSH. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini sudah install Ohmai ZSH dan tema power level 10k. Misalnya saya berpindah directory. Nah, nanti ya kira-kira seperti ini. Oke, ada simbol-simbolnya. Kalau saya ping Atau ada proses yang berjalan di sini Di sebelah kanan ini ada waktunya Nah, ini kalau saya cancel sekarang, saya stop ping-nya Ada keterangan prosesnya yang ada di sini tadi itu selama 15 detik. Yang berhubungan developer, biasanya default-nya itu tampil git. Misalnya saya cd, cd Ohmai ZSH Nah, ini ada keterangannya on master. Ini saya tidak aktifkan icon-icon-nya. Ini bisa banyak icon yang berhubungan dengan git. Oke. Nah, sekarang kita mau install Ohmai ZSH. Tapi kita harus install ZSH-nya dulu. Oke. Sekarang install ZSH. Nah, ini untuk install Ohmai ZSH. Tapi kita install ZSH-nya dulu. Jadi, sudo apt install ZSH. Kita enter. Masukkan password-nya. Yes. Oke. Ini kalau kita ketik ZSH. Ini kita pilih nomor 2. Oke. Nah, ini default-nya seperti ini. Nah, kita perlu install Ohmai ZSH-nya. Saya exit dulu. Untuk install Ohmai ZSH ini cukup kita copy. Copy paste perintah ini. Ini akan mendownload dan menjalankan ZSH. Ini via C-URL. Ada juga untuk via WGate untuk download-nya. Tinggal copy. Paste. Enter. Nah, ini akan mendownload. Ini lagi cloning repository Ohmai ZSH. Nah, ini pertanyaan. Apakah mau mengganti default cell ke ZSH? Kita jawab yes. Jadi, secara default berganti ke ZSH. Nah, ini sudah berganti. Kita bisa konfigurasi di ZSH RC untuk pemilihan plugin, tema, dan opsi lainnya. Nah, kalau kita lihat di .zshrc. Oke. Ini lokasi Ohmai ZSH-nya. Ini tema default-nya. Sekarang kita keluar dulu. Nah, kalau mau seperti ini modelnya. Ini saya pakai power level 10k. Tinggal cari di GitHub. Dengan user OramCatV. Nah, ini sudah banyak yang menggunakan. Nah, ini nanti bisa seperti ini modelnya. Style-nya. Lihat. Banyak icon-icon yang bisa membantu developer. Yang pertama, untuk menampilkan icon seperti ini, ini ada font tersendiri. Kalau power level 10k ini disarankan install Meshlo font ini. Oke. Ini download dulu. Kita download. Lalu install. Oke. Klik install untuk instalasi font. Ini di install keempat-empatnya. Kita download. Setelah kita download. Kita kembali ke atas. Mana ini? Untuk instalasi. Oh, ini dia. Nah, sebelum instalasi ini, kita sudah install font tadi. Nah, di terminalnya, kita setting dulu font-nya. Klik kanan. Reference. Nah, ini kita pilih custom font. Lalu cari Neshlo LGS NF regular. Kemudian select. Karena kalau tidak pakai ini, icon-icon-nya nanti tidak tampil. Ini coba saya pakai Hilangkan dulu Pakai font default dulu. Ini saya clone Power level 10k Pasta Oke. Nah, selanjutnya kita ubah konfigurasinya dan kita ganti temanya. Ini bisa pakai nano atau VI untuk edit-nya. Misalnya saya pakai nano temanya ini dia. Ini saya nanti Oke. Kemudian save. Ctrl O Enter. Setelah itu jalankan p10k konfigur Coba saya exit dulu. Nah, oke. Sekarang Nah, ini kalau font-nya tidak diganti. Kita ganti lagi. Custom font Nah, harusnya seperti ini. Oke. Oke, ini kita lanjutkan konfigurasi. Apakah kita melihat icon ini? Yes. 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 Ini pemilihan style-nya. Seperti apa. Ini bebas. Ini jawabannya. Kita jawab 1, 2, 3, 4, atau RQ. Oke. Ini konfigurasinya nanti masih bisa diulang. Misalnya saya pakai yang classic 2, 1, 3, format waktu, 2. Ini style-nya 1, 1, 1, ini lihat yang ujung kanan. Saya pilih dua lain. Kemudian ini misalnya tidak pakai garis. No frame. 1, 2, 2. Mau pakai icon yang banyak kayak itu 2. Kemudian pilih 2. Ini N. Nah, jawabannya saya pilih 3. Terakhir, kita mau save. Yes. sudah, selesai. Ini icon-nya, folder home. Ini user dan hostname. Kita ls misalnya. Ada cd ini home set sh. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, ada icon-nya. Ada status branch-nya. Nah, kalau dipakai base itu harus ketik cd nama directory. Kalau mau pindah directory kan. Kalau pakai set sh bisa langsung ketik cache. pindah directory. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya setelah install zsh dulu. Kemudian install of my zsh. Lalu pilih tema install power level 10k. Oke. Nah. link-nya akan ada di deskripsi video. Selamat mencoba. цен